Sama-sama kembali di FMJG, siapa mau jadi juara? Akulah 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 Sama-sama kembali di bambang SMA Di sini sama tinggal jawab-jawab aja Jika tau pencet bellnya Tetapi harus tunggu pertanyaan selesai dibaca Oke murid-muridku Oke Alamu kita langsung kita bermain Babak SMA dong Seleksi menuju Akhir Menuju Dan kategori pertama adalah Dunia Salah satu patung paling terkenal di dunia ini menjadi ikon Amerika Serikat Patung ini menjulang setinggi 93 meter di Upper New York Bay Amerika Serikat Patung ini dihadiahkan Perancis untuk Amerika Serikat pada akhir abad ke-19 Dan merupakan suatu simbol selamat datang untuk pengunjung Dikenal dengan nama apakah patung yang dimaksud? Tim A Oke tim A Patung apakah? Patung Liberty Nama akhirnya Liberty siapa? Nama akhirnya Liberty siapa? Hah? Ahmad kayaknya Yes you're right Patung Liberty Good job Jawabannya adalah patung Liberty All right kita langsung ke kategori selanjutnya yaitu tebak gambar Kira-kira dari gambar yang ada di layar akan menjadi ungkapan apa? Atau jadi maksud apa? Atau jadi maksud apa? Silahkan yang tahu langsung mencet Oke tim B Cakar kucing? Cakar kucing? Cakar kucing? Cakar kucing? Ada istilahnya cakar kucing? Pernah dengar aja Oh ada istilah cakar kucing? Ada Ada pak Dijok motor dijok mobil suka ada cakar kucing Cakar kucing? Iya Oh ya? Jawaban yang benar adalah cakar kucing Cakar kucing Salah Mantap Oke kita langsung kategori selanjutnya ya guys Yaitu kategori Wuh favoritnya Boy silahkan Silahkan Tebak lagu yang lagi populer di jaman sekarang Oke Oke coba Ini lagu yang dimana-mana di tiktok Oke Parah rame banget rame banget rame banget rame banget Gokil Terima kasih cinta Untuk segalanya Apa? Afgan Lagunya Afgan terima kasih cinta Masa? Iya Emang begitu nadanya Enggak 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 Terima kasih cinta Untuk segalanya Enggak 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 Bukan Afgan kan? Ini bukan Afgan kan? Harusnya apa? Harusnya apa? Enggak tahu Harusnya bukan Afgan Afgan Bener Bener Jawabannya lagu asliya seperti ini Terima kasih cinta Nyanyi semua. Kau berikan hati, kesempatan itu tak akan terlalu lari. Semua kesalahanku yang merayakitimu. Good job team A. Kita ada satu kategori lagi. Bersiaplah kembali fokus dan ini adalah kategori olahraga. Silahkan dilihat. Olahraga akhirnya satu ini termasuk ke dalam olahraga ekstrim. Olahraga ini dilakukan dengan menaiki perahu karet dengan dayung sebagai alat untuk mengarahkannya. Melakukan olahraga ini tidak hanya memberikan keuntungan dari segi kesehatan, namun juga dapat menjadi hiburan dengan melakukannya bersama teman-teman dan keluarga. Calon juara dikenal dengan apakah olahraga ini maksud? Kita, 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 kita. Tapi pertanyaannya belum selesai. Pertanyaannya belum selesai. Pertanyaannya belum selesai. Oke, one, two, three. Rafting atau arung jeram? Rafting atau arung jeram. Mari kita lihat apakah betul atau salah. Benar. Olahraga ini maksud adalah arung jeram. Mari kita lihat skor yang diperoleh oleh tim A atau tim B. Dan mereka mendapatkan tim A. Tiga ratus. Itu artinya tim A kita akan ketemu sama kalian di babak berikutnya. Terima kasih untuk tim B. Dan silahkan juga untuk ketua kaptennya Kak Fiona dipilih satu anggotanya untuk diajak bermain di babak selanjutnya. Oke, mari kita main di babak sidak. Sidak akhir. Oke, kita langsung saja masuk di babak sidak. Di mana? Kita sudah bersama calon juara kita. Ada Kak Fiona dan juga Kak Dora. Halo. Jadi, lek-lekan loh. Jadi kan? Takut ketahuan pinternya. Lihat dibalik, dibalik. Gampang. Ini gampang banget. Ini anak SD juga bisa. Iya. Kita kasih kalian satu bantuan kalau butuh. Itu searching di Google. Tapi kalau sudah dipakai bantuan itu nggak bisa dipakai lagi di nomor-nomor berikutnya. Bantuan teman nggak bisa, bantuan teman? Nggak ada. Bukan nggak bisa, lebih nggak ada pilihannya. Nggak ada. Nggak ada pilihannya. Langsung kita bermain. Oke, kita langsung masuk ke nominal yang pertama yaitu 500 ribu rupiah. Benar atau salah sih kalau jendela itu terdiri dari tujuh huruf? Benar. 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 Ini pertanyaan Oppo ini. Ya benar lah. 500 ribu rupiah. Ini pertanyaan ini. Bapak, panasin dulu. Panasin dulu. Panasin dulu. Udah panas? Mesin udah panas? Panas. Panas banget. Satu juta rupiah. Benar atau salah gunung tertinggi di pulau Jawa adalah gunung Semeru? Benar. Benar. Semeru, benar. Mbak Dora sering hiking mungkin atau naik gunung? Ya, pernah. Oh, pernah. Dalam mimpi tapi. Oh, lebih ke dalam mimpi ya. Dan Semeru adalah paling tinggi di pulau Jawa. Iya. Benar. Gunung tertinggi di pulau Jawa adalah Gunung Semeru. Yeay! Ini tingginya 3676 meter di atas permukaan laut, you guys. Wow, tinggi banget ya. Yowie. Oke, kita naik ke 3 juta rupiah. Siap? Ini gampang kok pertanyaannya kayak yang nomor satu tadi. Pilihannya ada A, satu abad. B, satu lustrum. C, satu dasawarsa. Atau D, satu windu. Sebutan 8 tahun dalam periode adalah? Sebelah 28 tahun. Dasawarsa. Dasawarsa. Sebelah. Sebelah kan 10 tahun, 100 tahun. Sebelah kan 10 tahun, 100 tahun. Sebelah. Sebelah, sebelah, sebelah. Sebelah, sebelah. Sebelah. Ya, itu yang mana guys? Aceh. Insya Allah. Satu dasawarsa. Kan abad kan 100 tahun. Ingat kita bisa menggunakan Google kalau butuh. Mau. Searching di internet. Mau pakai. Mbak. punya kesini Kak mau pakai itu 8 tahun itu apa sebutannya satu abad kah satu lusrum satu dasar warsa satu window udah sewindu ku sudah sewindu ku didakamu lagu aja yaitu deh satu window mau pake bantuan nggak nggak pede bantuan dingin loh tangannya bisa searching internet loh kita lock yang di lock adalah satu window eh itu oke di lock day ya deh kita lock day tadi padahal pilihnya apa dasar warsa karena diantara dua pilihan itu ada yang benar dan ada yang salah ada satu yaitu 10 tahun artinya jawabannya adalah satu dasar warsa bercanda satu window oke kita mau masuk ke praktikumnya sekarang ya dan ini kita membutuhkan logika dari kalian setelah yang satu ini tetap di siapa mau jadi juara akulah sang juara hai hai hai